hai hai welcome back to next channel, balik lagi sama aku Fafinca di video kali ini aku mau review produk cetakan alis ya bentuk produknya seperti ini jadi ini cetakan yang fungsinya untuk bikin alis gitu terus juga ada gagangnya jadi mempermudah kita untuk bikin alis jangan lupa menonton videonya sampai akhir terus juga jangan lupa buat like, komen, share dan juga subscribe kalau temen temen suka sama videonya happy watching kita mulai reviewnya jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah cetakan alis cetakan yang bisa mempermudah kita untuk bikin alis langsung aja aku tunjukkan produknya oke temen temen jadi bentuk produknya seperti ini ini kemasannya ya jadi waktu kita beli kita dapat kemasan seperti ini ini kemasannya dominasi warna biru gitu bagian depan ada tulisan mandarin disini judulnya adalah shaping guide lalu di bagian belakang ini tuh ada tulisan bahasa inggris yang menunjukkan fungsi-fungsinya seperti apa terus untuk produk ini sendiri harganya adalah 5000 rupiah untuk warna, pilihan warnanya ada dua warna pink dan juga biru disini aku pilih yang warna biru jadi bentuk produknya aku tunjukkan lebih jelas seperti ini ya jadi aku tunjukkan produknya lebih jelas ini tuh kayak plastik gitu jadi kalau dipencet-pencet seperti ini ini gak ada masalah di gini-gini juga gak masalah ini plastik lalu disini ada tempat kayak tatakan ini kita jari kita lalu nanti kita pasin disini nah disini aku coba ya ini kalau aku pasin disini ini ternyata kayak gak masuk di alis aku gitu seperti ini sebenernya aku kurang suka sih karena emang dia kayak kurang pas sama alis aku tapi aku usahakan cocok gitu oke ini kalau temen-temen bisa lihat ini tuh jadinya kayak keluar banget dari cetakan aku pas-pasin juga gak begitu bisa pas sekarang kita langsung aja coba ya ini aku pakai pensil alisnya jadi implora dan juga ini udah aku bener-bener lancipin supaya jauh lebih mudah gitu oke seperti ini langsung satunya seperti ini oke sekarang kita buka ya hasilnya seperti apa jadi hasilnya seperti ini kalau temen-temen bisa lihat ini aku udah di kaca ya jadi kayak kurang rapi gitu kalau ini masih masuk ya cuman kayak ujungnya gak begitu jadi gitu terus yang ini sama sekali gak masuk gitu karena kayak disini tuh nyempal banget dari bawahnya sini jadi aku kurang recommended hasilnya bakal seperti ini jadi kalau menurut aku mendingan aku bikin alis sendiri manual kalau pakai ini tuh kayak nyempal banget ke kanan sama kirinya kayak kurang bagus terus ini juga yang bagian sini tuh kayak gak masuk banget sama alis aku kalau bagian depan juga terus juga menurut aku ini aksirannya kayak kurang bagus gitu jadi mending kita bikin langsung aja dari pensil alis aja jadi gak usah pakai cetakan oke temen-temen di sisi reviewnya terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir jangan lupa buat like, komen, share dan juga subscribe kalau temen-temen suka sama videonya see you di next video tchau 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 tchau